Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Yusa Update Berita 1 pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Demulia. Sidang perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama dengan terdakwa Ahmad Jauhari hingga kini masih berlangsung. Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan, kita telah bergabung bersama reporter Mario Delima. Mario, bagaimana jalannya sidang pemeriksaan dengan terdakwa Ahmad Jauhari hingga malam ini? Ya adek, saat ini memang sidang masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi Masyuri. Beliau adalah orang atau orang yang memutuskan bagaimana pemenangan proyek tender tersebut atau PT mana yang harusnya menang. Masyuri juga hari ini hadir dengan tiga saksi lainnya, yaitu Fasko Rusemi, yang juga adalah orang yang hadir dalam pertemuan-pertemuan dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan juga hadir di sini adalah Rizki Muli Saputro, yang juga hadir dalam pertemuan di beberapa tempat untuk menentukan pemenangnya, Adek. Mario, adakah temuan fakta baru yang disampaikan saksi dalam persidangan hari ini? Ya, dalam keterangan saksi dari Bapak Masyuri, itu orang yang menentukan PT mana yang memenangkan tender, beliau mengatakan dalam keterangannya bahwa dirinya memang merasa ada desakan dalam pemenangan PT yang memenangkan pengadaan Al-Quran. Karena menurutnya harusnya yang memenangkan pengadaan Al-Quran pada tahun 2011-2012 adalah PT Macanan Jaya. Namun menurut keterangan saksi, dirinya ditekan oleh atasannya yaitu Bapak Abdul Karim, yang saat itu adalah sekjen bimbingan masyarakat Islam di Kementerian Agama, dia harus memenangkan PT A3I, yang juga adalah rekanan dari PT Pemenangan dari Fad Al-Rafiq. Dan juga ketika ia menanyakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi, atasannya mengatakan bahwa dirinya juga ditekan oleh atasannya lagi, yaitu Nazaruddin Umar yang menjadi Wakil Menteri Agama saat ini. Dan hal itu terus dikembangkan oleh Caksa KPK sampai nanti keluar fakta baru dalam persidangan. Namun nanti saksi yang lain adalah Fasco Ruseni juga akan dijali setelah sidang ini dilakukan atau selesai. Karena baru saat ini, beberapa saat ini saksi pertama sudah selesai adek. Kami akan terus melihat dan melaporkan perkembangannya. Baik, terima kasih Mario atas laporan Anda. Mario Delima melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta.